Selamat malam Indonesia, dari Victoria Park, Hong Kong. Saya bersama teman-teman menyampaikan hasil investigasi kami, koordinasi dan komunikasi kami dengan para pihak di Hong Kong berkenaan dengan Asia Sentinel. Sejak kemarin sampai dengan malam hari ini. Pertama, kami menelusuri dan menemukan yang disebut Punix Court di jalan Kennedy, yang kita sebut Kennedy Road 39, lantai 1A, di mana dokumen itu menyatakan kantor tempat alamat Asia Sentinel. Kami pastikan tidak ditemukan kantor itu. Kami pastikan tidak ada Saudara John di situ lagi. Jejaknya pun tak ditemukan lagi. Karena itu, syarat menjadi sebuah perusahaan pers tidak dipenuhi. Karena itu kita menyebutnya tidak kredibel. Dari sana, kami bergerak ke Dewan Pers Hong Kong. Kami menemui sekretarisnya. Dan telah berkomunikasi dengan Chris Jung, salah satu komisioner Dewan Pers Hong Kong. Kami menanyakan, apakah Asia Sentinel adalah terregister di Dewan Pers Hong Kong? Jawabnya, tidak. Apakah mengenal Asia Sentinel? Dan Saudara John juga tidak. Selepas dari situ, kami bertemu dengan teman-teman asosiasi jurnalis Hong Kong. Kami bertemu dengan sekretaris dan pengurusnya. Kami tanyakan, apakah Saudara John terdaftar sebagai anggotanya? Jawabnya, tidak. Kami tanyakan, apakah mengenal Asia Sentinel? Jawabnya juga, tidak. Kami juga bertanya ke banyak orang, satu demi satu, apakah mengenal Asia Sentinel? Jawabnya juga, tidak. Kesimpulan kami, apa yang disampaikan Metro TV, bahwa Asia Sentinel adalah pers yang kredibel, kami pastikan hasil investigasi kami membuktikan, tidak. Karena itulah, Demokrat dan Pak SBY menyatakan apa yang diberitakan oleh Asia Sentinel sama sekali tidak kredibel, opininya fitnah dan tidak berdasar. Karena itu, permintaan maafnya, menariknya, dan kemudian menyatakan menarik seluruh berita itu adalah perbuatan yang mulia. Tetapi kami tidak berhenti. Kami akan tuntaskan seluruh pihak yang telah menyebarluaskan dan menggoreng ini. Karena ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia dan merugikan kami semua. Besok kami akan kembali ke Tanah Air dan akan menyampaikan kembali di Dewan Pes. Kami akan beberkan semua hasil temuan-temuan kami di Hongkong. Terima kasih, teman-teman di Tanah Air. Mudah-mudahan ini menjawab bahwa apa yang disebut Metro TV, Asia Sentinel ini adalah kredibel, kami pastikan. Tidak kredibel, dalam bahasa Medan disebut abal-abal. Selamat malam.